Intro Welcome semuanya di K-Pod episode pertama part 3 Corona, 3 profesi, 1 memori Bersama saya Sam dan alasumber kita kali ini seorang pengusaha toko online store di berbagai e-commerce Dimana menjual berbagai spare part otomotif yaitu Kodeniguna Panjalu Apa kabar ya Ko? Baik Baik, puji Tuhan Ko ini para penonton kan belum kenal nih sama Koko Boleh nih perkenalkan namanya siapa Terus habis itu, boleh nih kesibukannya lagi apa sih baru-baru ini? Ya, perkenalkan nama aku tuh Deniguna Panjalu Kesibukanku akhir-akhir ini sekarang aku lagi kerja di suatu perusahaan konsultan Dan sambil mengelola toko online ku sendiri Wah, toko online Begiranya seperti itu Toko online-nya jual apa tuh? Spare part-spare part mobilnya apa aja sih Ko? Iya, toko online itu menjual spare part mobil Spare part mobilnya tuh seperti kenal pot Terus karet gantungan kenal pot Karet stabil strut Ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan mobil-mobil Oke, oke Kalau motor? Ada juga motor Oke, oke Ko, ko mau naik nih Ko Apa corona sangat berdampak pada penghasilan usahanya Koko ini sekarang gitu? Kalau berdampak, corona pasti berdampak Nah, ini kan nanti dampaknya ini kan ada positif, ada negatif Oke Nah, kalau dari menurut sisi ko sendiri Berdampaknya lebih ke positif Wah, kok bisa sih? Karena orang-orang juga banyak yang di rumah kan Terus dia-dial Terus lama-lama akhirnya megang HP Megang HP terus selama-lama nyari-ah, nyari-ah gitu Apa sih yang lebih kurang dari mobil atau dari motor Benar, benar Selama-lama ngebeli kan Iya, iya, benar-benar Yang berdampaknya positif sih, bagus Apalagi orang-orang terkadang gelisah buat mencet beli ini, beli itu, beli ini, beli itu ya? Betul Oke Kalau selama corona itu ada perbandingan Selama corona dan sebelum corona ada perbandingan nggak? Penghasilannya itu gimana? Kalau yang online store ini aku sebenarnya masih baru sih Jadi kalau nggak ada perbandingan Karena aku mulainya juga karena corona ini Terus akhirnya lebih Apa yang lebih ngebut atau lebih ngebus Aku sendiri untuk Ah, bikin deh online store gitu Itu juga saat masa corona Jadinya Kebandingan sebelumnya nggak ada Oh, oke, oke, oke Berarti Selama corona ini Koko baru Membuat Toko online ini ya? Iya, betul Oke, oke, oke Sudah berapa kali Koko merasa Penghasilannya kenceng gitu? Bulan ini Bulan ini Wah, puji Tuhan Iya Puji Tuhan Puji Tuhan Koko sebelumnya berarti Belum pernah ada toko fisik ya? Sebelumnya Sebelum masa corona tuh Bapakku sih Jadi dari Bapakku punya toko fisik Terus Sekarang Beralih ke online semua Oh, oke, oke Nah Itu kan dari toko fisik tuh kok Gima Kan berarti supply Maksudnya barang-barang Koko Kan di toko sana semua ya? Itu selama pandemi Itu Kalo Koko misalkan Ngirim-ngirim bareng nih Pake toko online Itu ngambil di toko situ Apa Ditarik ke rumah Semua gitu kok? Dua-duanya Oh, dua-duanya Berarti Terkadang Balik ke toko Ngambil Kirim Terkadang Ada yang di rumah Dikirim gitu ya? Iya, betul Ada juga yang langsung Dari tokonya Mereka langsung Bantu kirimin Oh, oke, oke, oke Berarti Toko online Koko ini Istilahnya Masih baru Masih Baru-baru pandemi ini Dan Koko berjuang Sendiri buat Ngirim-ngirim Barang sendiri ya? Iya, betul Oke Toko online ini Berpengaruh banget Gak buat Jaman-jaman sekarang ini? Berpengaruh banget Sangat sih Karena bener-bener Mempermudah kan Iya Ada saran gak Buat Memulainya? Aku juga gak nyangka Bisa dapet Mahasilan dari Toko online Apalagi Orang-orang di rumah Semua ya Ada saran gak Gimana sih Cara memulai Toko online? Sama kayak di iklan-iklan sih Yang penting Mulai dulu aja Mulai dulu aja Ada niat Mau Dari keseluruhan kita Kira-kira Ada barang apa Mau coba Jual Langsung aja Pokoknya mulai aja Akhirnya juga pasti Eko sepi ya Kok gak ada yang beli ya Kenapa nih? Benar-benar Sejak kita udah Masukin produk Di dalam Toko online itu Udah investasi Jadi tinggal menunggu Waktu yang tepat aja Dan mungkin kita tambahin Sedikit Kayak Diskon-diskon Dan lain-lainnya Gitu Oke Oke Udah Bisa Memulai dengan baik Baik-baik Ada gak sih kesulitannya kok Pas ngebuka Toko online itu? Kesulitan Pasti ada sih Kesulitan awal itu Memang pertama Produknya Kalau kita gak punya produk Bagaimana? Terus apa Barang yang kita jual Oke Jadi kalau kesulitan pertama Aku itu Memang harus Bersusah pahaya dulu Aku sampai Datang ke pabrik Terus Lihat produknya Terus Kecocokan produknya Bagus atau enggak Oke gak aku jual Oke Apa namanya Berinteraksi dengan pemilik Masalah kayak Harganya Aku harus minimal Berapa nih Jualnya Dan lain-lain lah Pokoknya Oh Teknis Kalau sudah oke Baru kita Bisa Nentukan Oke Oke Berarti Koko ini orangnya Tipenya yang Mencari supplier ya Buat Toko online Koko gitu ya Iya Oke Dan satu lagi Kita juga harus Memfoto produk kita Benar-benar Yang paling baik Yang paling baik itu Memfoto produk Sebanyak-banyaknya Yang bisa disediakan oleh E-commerce Oh Misalnya di e-commerce Cuma bisa lima Ya sudah kita Mentokin harus lima Foto yang Benar-benar produk kita tuh Terlihat secara jelas Jadi Pembeli juga gak Bingung gitu Berarti Fotonya itu pun Juga harus meyakinkan Pembeli Kalau itu tuh Bagus dan Beneran ada Gitu ya Iya Jadi barang itu Nanti dikirim Benar-benar sesuai Dengan apa yang dipoto Oke Itu juga lumayan Kesulitan Terbesarku sih Karena aku bukan Orang yang jago foto gitu Masih amatnya sekali Asal foto Betul Boleh Boleh Tapi Gini kok Belajar Pada masa Toko online nih Ada gak sih Penjual-penjual yang Rada nyebelin gitu Ada pengalaman apa Gak sama penjual Ada Kayak misalnya Aku udah jual nih sesuai Aku udah kirim sesuai Tapi Dia bilang Ini gak cocok di mobilnya Kan padahal Dia beli barang kita Tapi Tidak sesuai Itu Dibikin dia mungkin Marah Atau gimana Jadi yaudah Aku juga harapinya Yaudah gak apa-apa Balikin aja Gitu Baik Berarti Pernah mengalami Namanya Dikembalikan dana ya Iya Betul Oke Kan selama toko online ini Harapan koko Buat ke depannya Toko online koko gimana? Buat ke depannya sih ya Semakin Banyak Kayaknya rencananya tuh Tambah produk sih Semakin banyak produk Semakin banyak kesempatan Yang bisa didapatkan Untuk Dapatkan penghasilan Benar Benar Ya Tambah lagi Tambah lagi Oke oke Suka gak Toko-koko Lancar selalu Tokonya boleh tau nih Apa nih Tokonya Tokonya Lumayan banyak sih Ada Beberapa Itu Di e-commerce Kayak Friendzone store Vegan store NN auto Fika auto KS auto Oke oke Itu bisa dicari di e-commerce Banyak sekali ya Banyak sekali ya Lumayan Itu e-commerce itu Kita mencari banyak kesempatan Betul E-commerce itu apa Boleh di spill deh Boleh ya Boleh 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 di spill E-commerce itu Tokopedia dan Shopee sih Aku lebih Kedua itu Kalian lainnya masih Nyoba-nyoba Baru mau masuk ke Bukalapak Dan lain-lain Tapi Menurut Koko nih Selakan Pada jaman sekarang ya Sosial media Kayak IG gitu-gitu Kan Udah kenceng nih Apa itu Berpengaruh besar gak sih Buat toko online Koko Kayak Misalkan promosiin di IG Gitu Pernah gak aku Sebenernya aku juga masih Agak ragu Kalau di IG Karena Barang-barangnya Kayak masih barang-barang Yang Temen-temen Atau follower IG Koko juga Gak tau gitu Terus belum Belum berguna Bagi mereka Jadi Promosi di IG Koko juga Aku kurang Tapi ada rencana kayak Biasanya kan orang-orang Sekarang nih Suka buat Satu account Buat Apa sih Satu barang produk gitu Tapi ada rencana kayak gitu gak Kok Ya ada pasti Pasti ada ya Tergantung menyesuaikan Dengan produknya Terus nanti kita Ngeliat pasarnya Kalau yang Sekarang ini masih Kayaknya Sulit Oh masih sulit ya Berarti Masih Usain di Tokopedia Dan Shopee ya Betul Oke Oke Kan nih Masa pandemi ini kok Ada harapan gak sih Buat Indonesia Harapan buat Indonesia Indonesia atau pemerintahnya Indonesia boleh Pemerintahnya juga boleh deh Yang dua-duanya juga boleh Ya Kalau untuk Indonesia Harapannya pasti Pengen yang terbaik lah Pengen bisa Pandemi ini Sudah berakhir Bisa Menjalani kehidupan Kembali normal Amin Bisa kumpul-kumpul Barang lagi Amin Ya Dan Tentunya Indonesia semakin maju sih Oke Indonesia merdeka Indonesia merdeka Indonesia merdeka Siap Makasih banyak nih Koden Buat Sharingnya hari ini Semoga di lain kesempatan Kita bisa Sharing lagi ya Kok Ya Selesai sudah K-pop episode 1 ini Kalau kalian suka Jangan lupa di Like ya Share Comment Dan subscribe Kalau misalkan ada topik-topik Bagus Bisa ditulis di kolom komentar Jangan lupa juga follow IG Kakai Hancur Ada di Description box Dan See you in the next episode Bye-bye Bye 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 Terima kasih.